Intro Halo sahabat tani, berjumpa kembali dengan kami di channel sahabat tani tv Channelnya para petani Oke sahabat tani, ini habis hujan lebat Saya survei langsung ke lokasi meninjau cabai roket ini Apakah ada efek terkena busuk batang ataupun patek dan kendala-kendala pusarium yang lain Maka dari itu setelah hujan reda, saya langsung bergegas ke tanaman cabai roket ini Oke sahabat tani, mari kita cek bersama untuk meninjau tanaman cabai roket ini Intro Alhamdulillah untuk sahabat tani Ini untuk bunganya tetap tidak rontok Alhamdulillah tetap maksimal Buah juga utuh ya, gak ada patek ataupun bercak daun Alhamdulillah ini untuk sahabat tani bisa lihat sendiri ini Buah tetap tidak rontok, ini efek dari kalimaktop, fukia dan nutrisi B Jadi Alhamdulillah tidak ada berpengaruh cuaca di temanggung ini ekstrim sekali Bunganya tetap full, aman, tidak rontok Untuk buahnya juga masih jos gandos Mantap Coba saya akan cek untuk di sebelah sana Ada yang gejala-gejala layu ataupun busuk batang maupun patek atau enggak Alhamdulillah ini aman ya Ini bunganya sahabat tani bisa lihat sendiri Jos Untuk masalah drainase air aman ya Ini sudah saya planning Jadi Seumpama terkena hujan lebat itu air tuntas Nah mungkin cuma genangan-genangan sedikit di tengah-tengah parit Nah sahabatan ini bisa lihat Tertutup semua ini Untuk masalah parit Sudah tertutup Dengan ranting kanan-kiri bedengan Aman ya Untuk busuk batang maupun patek Ini sahabat tani bisa lihat sendiri Sampai tunas ujung saja utuh ini Nah Jadi efek dari kalimaktop dan nutrisi B Sampai pangkal ranting saja Berbuah ngerombol Berbuah full ini Mantap pokoknya Selamat menikmati Oke sahabat tani Ini tipikal cabai rawit roket Untuk buahnya Diameternya Sangat disukai pasar Pas dan untuk panjangnya juga pas Tidak terlalu panjang Kalau kualitas buahnya mantap Ini Keras Tuh Sampai berbunyi krok Keras Isinya padat Jadi otomatis sangat bobot sekali Nah Jadi biarpun di perantingan yang bawah itu sudah full buah Untuk nutrisinya saya optimal Tidak sampai Telat Jadi untuk bakalan buahnya Ataupun bakalan bunga Sahabat tani bisa lihat sendiri Ini saya tidak memilih-milih Perantingan Nah Buah full Ini Sampai ke pangkal perantingannya juga Full nih Ini Ini Semua Jadi Sangat full sekali Karena untuk perantingan cabai rawit roket ini Sangat pendek-pendek Otomatis untuk Produksi buahnya Full jos gandos Ini saya shot lebih dekat ini Bakalan bunga semua ini di atas Full Jadi untuk jirih payah kita itu Kalau punya tanaman seperti ini Rasanya marem Karena untuk Keberhasilan Itu Harus melalui proses Hasil tidak akan Menghianati Jirih payah kita Jirih payah kita Jirih payah kita Jirih payah kita Shot dari jarak dekat ini Sahabat Tani bisa lihat sendiri itu Mantap buahnya Full Bakalan buah juga masih Produksi terus Josh Buah semua full Jadi rekomendasi kami Jika suka jenis Cabai yang semi tegak merunduk Tanamlah cabai rawit roket ini Mantap Sangat Bagus Untuk Ditanam Ditanam Masalah ketahanan virus Kekuatan Dari Bakteri layunya itu Sudah teruji Dan perantingan Juga pendek-pendek Nah ini buahnya Mantap ini Josh Perawatannya lebih mudah Ini cabai rawit roket ini Untuk saya Rekomendasi dari Sahabat Tani itu jelas Perawatan Spraynya Seminggu Terus Minggu berikutnya Kocor Jadi untuk penyepriannya Cuma Dua minggu sekali Pengocorannya Dua minggu sekali Itu kalau dilakukan Sejak dini Ataupun dari awal Tanaman Akan aman Seperti ini Untuk sahabat Tani Bisa dilihat sendiri Tanaman masih utuh Sampai ujung sana Dan produksi buah Juga tidak berhenti Ini sampai Mongkler-mongkler Bawah Aman Yang di bawah saja Yang di dalam Tidak terkena Patek buahnya Full Josh Nah ini Jadi untuk mewujudkan Tanaman Sampai berbuah Maksimal Seperti ini juga Disertai Perawatan Yang sangat Optimal Tepat dan akurat Untuk fungi Insek Dan nutrisi Perlakuannya Juga optimal Harus disertai Kita Menyayangi Tanaman Dengan Semaksimal Mungkin Dengan Melalui Perawatan Spray Spray Kocor Dan kita Perhatikan Tanaman Ataupun kita Merawat Tanaman itu Dengan kasih sayang Hasil Hasil Tidak akan Menghianati Jirih payah Kita Resort Jari jarak dekat Ini Sahabat Tani Bisa Lihat Sendiri Mantap Buahnya Full Bakalan Buah Juga Masih Produksi Terus Josh Aman Untuk Dabur awet Roket Ini Terpah Hujan Tiap Hari Aman Mantap Akan Tetapi Jika Sahabat Tani Baru Menemukan Channel Sahabat Tani Ataupun Tanaman Sahabat Tani Sudah Terkena Pate Ataupun Layu Itu Bisa Dilakukan Dalam Satu Minggu Itu Dua Kali Spray Dan Kocor Jadi Untuk Hari Minggu Spray Terus Nanti Di Hari Rabu Atau Hari Kemis Kocor Dan Hari Minggu Spray Lagi Dan Seterusnya Seperti Itu Sampai Nanti Untuk Tanamannya Aman Dari Pate Ataupun Berkurang Untuk Terjangkitnya Fusarium Nanti Kalau Sudah Aman Baru Kita Melakukan Penyeprean Dua Minggu Sekali Ataupun Pengocorannya Juga Dua Minggu Sekali Jadi Untuk Cabai Rawet Roket Ini Kalau Dilihat Dari Kejauhan Seperti Terkena Virus Gemini Ataupun Bule Kuning-kuning Itu Dari Ujung Sana Itu Yang Kuning-kuning Itu Bukan Virus Itu Buah Mantap Pokoknya Dari Ujung Oke, sahabat tani, cabai rawit roket ini memang kuat sekali ditanam di cuaca ekstrim seperti ini. Sudah saya survei, Alhamdulillah aman semua, tidak ada gejala patek, busuk batang, bercak daun, maupun bakteri kusarium. Jadi untuk sahabat tani sendiri, jika ingin mewujudkan tanaman seperti ini, ikutilah panduan metode sahabat tani. Pengocoran secara optimal, spray optimal, dan gunakanlah produk-produk yang tepat dan akurat. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menikmati video kami dari awal sampai akhir, semoga video kami bermanfaat. Salam petani Indonesia, dan semoga sahabat tani semua di seluruh Nusantara makin maju dan makin sukses, optimis. Terima kasih sudah menonton!